Mau kemana kak sep, disini aja Dengan suara begitu serak dan pandangannya begitu mengerikan Bahkan saat itu terlihat wajahnya sudah berbeda dengan yang tadi Dengan wajah yang tak lazim, rambutnya memutih, cerurai panjang sepinggang Bau-bau tak karuan pun menyeruak di hidungku Aku tersanggup melihat wajahnya Aku pun berbalik mencoba melepaskan pegangannya namun Lepasin Namaku Andri Aku bekerja di salah satu perusahaan makanan di kota Cimahi Hari itu Sabtu sore pukul 4 Aku berencana pulang ke Cianjur Ke rumah orangtuaku Sebenarnya Bisa saja aku langsung pulang Namun Yang namanya malam minggu Di daerah Citatah dan sekitarnya selalu macet parah Jadi aku berencana pulang agak sedikit malam Sekitar jam 8 dari kosan Di kosan pun Aku bersantai-santai dulu Selain memang malam itu Diguyur hujan Tidak ada salahnya Jika aku Beristirahat sejenak Tiduran di sofa Masih jam segini Namun Dikarenakan di tempat kerjaan begitu padat Aku mungkin kelelahan Hingga Aku terbangun pukul 11 malam Bahkan ketika aku bangun Aku melihat handphone Ada beberapa panggilan tak terjawab Yaitu dari ayahku Mungkin beliau mau menanyakan Aku jadi pulang atau tidak Pikirku saat itu Malam itu Hujan sudah benar-benar reda Aku pun beranjak Walaupun sudah malam Aku tetap akan pulang Selain sudah lama tidak pulang Sorenya aku dapat kabar Jika ibu Sedang kurang sehat Singkat cerita Aku pun bergegas Mengeluarkan kembali Motorku Dan segera berangkat Di tengah perjalanan Jalanan begitu sepi Hanya ada satu dua Kendaraan besar yang melintas Aku pacu motorku Tak terlalu kencang Karena aku takut Karena aku takut Jalanan yang masih basah Sisa kehujanan tadi sore Jam sudah menunjukkan Pukul 12 lebih Dan aku sudah sampai Raja Mandala Dengan jalanan yang begitu besar Lurus Yang ditemani lampu-lampu Menerangi jalanan Hingga Aduh Kenapa sih Motorku tiba-tiba Susah dikendalikan Setelah aku berhenti Ternyata Bukan motorku pecah Mau tak mau Malam itu Aku berjalan Mendorong motorku Berharap Jika di depan Masih ada bengkel Yang masih buka Lumayan jauh Aku mendorong motor Kaki pun sebenarnya Sudah terasa pegal Dan lemas Namun Aku tetap Paksakan berjalan Hingga aku melewati Satu jembatan Yang begitu besar Dan panjang Yaitu Jembatan Raja Mandala Terdengar dari atas jembatan Suara air yang begitu deras Mungkin dikarenakan Tadi sore Hujan begitu besar Pikirku Ya walaupun sangat sepi Suasana jembatan Sebenarnya sangat terang Bahkan Ujung jembatan pun terlihat Begitu jelas di depan Dan terlihat Samar-samar Seperti ada aktivitas Aku sangat senang Karena Setelah melewati jembatan Ternyata 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 Yang samar-samar aku lihat tadi Adalah sebuah warung kopi Ya walaupun bukan bengkel Setidaknya Aku bisa istirahat sejenak disitu Aku parkirkan motor Dan segera duduk Di sebuah kursi kayu Punten Mak kopinya satu Kopi susu ya mak Sambil ku simpan helmku Persis diantara dagangan-dagangan Yang tersedia di meja Penjaga warung itu Hanya termanggut Ya seorang ibu tua Yang sudah cukup berumur Bahkan sedikit bongkok Yang kulihat Pada saat itu Sambil menunggu kopiku datang Aku bermain handphone Hingga Terdengar begitu lirih Aku pun spontan menengok ke belakang Namun tidak ada siapa-siapa Siapa ya Merinding saat itu Namun Aku tidak memperdulikannya Dan kembali bermain handphone Hingga Tak lama Ibu penjaga warung Menyodorkan segelas kopi Yang aku pesan Malam itu Aku nikmati kopiku Sedikit demi sedikit Sambil bermain handphone Hingga Aku dikagetkan kembali Suara apa ya Jika suara senandung itu terdengar kembali Bahkan Sedikit lebih jelas ketimbang dari tadi Karena aku sedikit was-was Dan rasa penasaran begitu besar Aku pun bertanya Aku pun bertanya pada ibu warung saat itu Maaf 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 Terdengar kembali Kepada para pengendara yang lewat Bahkan Tak jarang Beliau pun suka mendengar Di malam-malam tertentu Aku Aku sebenarnya takut Malam itu Namun Terlihat Mak begitu santai Dan biasa saja Dia saat Menceritakan Seolah-olah Itu kejadian biasa Dan wajar saja Singkat cerita Jam Menunjukkan Pukul setengah satu malam Dan aku harus melanjutkan perjalananku saat itu Sambil beranjak Bermaksud Mau membayar kopi Mak Berapa kopinya Ia tidak menjawab Ia hanya memandangku Dengan sedikit melotot Dengan tatapan kosong Risih dan takut saat itu Hingga aku pun mengulang Pertanyaan yang tadi aku tanyakan Mak Kopinya berapa ya Halo Ibu itu Tetap masih tidak menjawab Aku serba salah Dan bingung saat itu Hingga Aku simpan beberapa uang lembaran Dibuan di meja Sambil ku ucapkan terima kasih Saya taruh sini Bu ya Duitnya Ibu itu masih menatapku Dengan pandangan kosong Setelah aku simpan uang di meja Belum selangkah Selangkah pun aku beranjak Tiba-tiba Tanganku disambar Oleh ibu itu Begitu erat Mau kemana kak sep Disini aja Dengan suara begitu serak Dan pandangannya begitu mengerikan Bahkan Saat itu Terlihat wajahnya Sudah berbeda dengan yang tadi Dengan wajah yang tak lazim Rambutnya memutih Terurai panjang sepinggang Bau-bau takaruan pun Menyeruak di hidungku Aku tak sanggup melihat wajahnya Aku pun berbalik Mencoba melepaskan pegangannya Namun Lepasin Entah bagaimana Pegangannya kini berpindah Dan memegang erat Pergelangan kakiku Saat itu aku sampai terjatuh Dengan mata bulat sempurna Dan Senyum yang mengerikan Ia menariku Aku merontak dan berteriak Sekencang-kencangnya Sampai Ada lampu begitu terang Tepat di belakangku Yang ternyata Ada seorang bapak-bapak pengendara motor Yang berhenti menolongku Nenek itu sekejap tak terlihat Setelah aku dibantu berdiri Oleh bapak pengendara motor itu Ternyata Tidak ada warung di sekitar situ Bahkan Nenek itu hanya terlihat olehku saja Malam itu Aku pun diantar pulang Oleh bapak tadi Karena Kebetulan Searah olehku Singkat cerita Keesokan harinya Aku bercerita kepada Kedua orang tuaku Tentang kejadian semalam Ternyata Nenek-nenek itu Sudah menjadi cerita lama Dan Mitos untuk keluarga disitu Tentang kejadian semalam